Hai nah ini dia mesin cuci aku mereknya Samsung tipe berapa ya ininya tertutup sama stiker ini tapi enggak papa yuk kita langsung membersihkan aja kita buka dulu dengan menggunakan obeng dan kunci 10 seperti ini ini dia dalamnya keadaannya mesin cuci aku yang sudah dua bulan tidak aku bersihkan kita lihat saringan kotorannya ya teman-teman Wow kotor sekali itu kotorannya lalu kita akan membuka yang bagian bulat itu menggunakan obeng kecil nah mudah sekali kan tuh lalu kita akan membuka Hai sekrup yang bagian tengah ini menggunakan kunci 10 caranya begini lalu kita akan membuka bagian penggilingnya ini ya teman-teman jangan diangkat tapi masukkan air sampai dia terangkat nah tuh terangkat sendiri kan teman-teman mudah sekali nah kita lihat itu dalamnya lumayan kotor ya teman-teman ini udah dua bulan tidak saya bersihkan jadi kotorannya seperti ini bersihkan dulu ya jangan lupa di bagian filternya ini harus digosok-gosok sampai bersih gunakan juga sikat untuk membantu membersihkan bagian dalamnya itu ini bagian yang paling kotor ya teman-teman setelah dibersihkan kita nyalakan pengeringnya ya teman-teman sampai airnya habis itu kasih air lagi digosok lagi itu masih banyak kotorannya itu karena disela-sela itu selah-sela yang tersembunyi itu banyak sekali kotorannya untuk selanjutnya kita bersihkan saringannya ini nah kotornya kotorannya banyak sekali ya nah tuh tuh kan nah apalagi kita nggak nggak bersihin mesin cuci ya teman-temannya ini dua bulan tidak dibersihkan kotorannya seperti itu disikat-sikat sampai bersih lekuan-lekuannya itu disikat nah sudah bersih teman-teman sekarang kita bersihkan bagian penggilingnya ini ya teman-temannya ini juga tidak kalah kotornya yang bagian bawah selah-selanya itu jangan lupa disikat oke sudah bersih oke sudah bersih kemudian kita pasang kita pasang kembali tempatnya semula pasang bautnya oke jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman thank you for watching thank you for watching kemudian betul tempat kemudian